Jokowi pada akhir masa jabatannya ini diserang bertubi-tubi ya guys. Berbagai serangan berdatangan dari berbagai arah. Banyak sekali pihak yang ingin menyerang Jokowi. Padahal masa jabatannya hanya tinggal sebulan lagi. Orang-orang ini mungkin adalah bagian dari barisan sakit hati ya guys. Seperti misalnya Rocky Gerung yang secara konsisten menyerang Jokowi dan juga Amin Rais. Kemudian ada influencer seperti Denny Siregar dan bahkan Roy Suryo kembali cuap-cuap di berbagai channel, berbagai saluran Youtube. Dengan tujuan untuk menyerang Jokowi baik kebijakannya maupun secara personal. Mungkin ia mengira orang sudah lupa ya. Padahal publik masih belum lupa bahwa Roy Suryo ini dikenal dulu dengan kasus maling panci ya guys. Apa ia tidak malu ya. Tidak punya muka kali itu orang kembali muncul berkuar-kuar hanya untuk menyerang dan menjelekkan Jokowi. Yang jabatannya tinggal sebentar lagi. Dan ada pula Rizik Sihab yang kembali aktif berkuar-kuar. Dan bahkan ia telah memerintahkan kepada anak buahnya untuk mengasah golok. Ya guys. Ngeri juga ya. Entah apa niat yang ada di kepalanya dan para kelompoknya ya guys. Bahkan negarawan kalau ia pantas disebut sebagai negarawan ya guys. Seperti Mahfud MD juga banyak melontarkan serangan-serangan terhadap Jokowi. Padahal jelas-jelas orang sudah mau turun. Hal ini membuat respek saya agak berkurang kepada Mahfud MD ya guys. Sepertinya ia memelihara dendam pribadi kepada Jokowi. Karena dulu ia pernah gagal menjadi calon wakil dari Jokowi. Dan sepertinya ia masih belum bisa menerima hal itu sampai sekarang. Sehingga seringkali ia masih melampiaskan sakit hatinya tersebut dengan berusaha menjatuhkan Jokowi. Dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang ia lontarkan di media. Orang-orang ini sepertinya ingin agar Jokowi mundur tidak dengan cara terhormat ya guys. Kalau bisa Jokowi ini dijatuhkan. Walaupun masa jabatannya tinggal sehari lagi. Kalau bisa Jokowi ini dipecat atau diimpeach. Bahasa kerennya dalam bahasa Inggris ya. Walaupun besok ia sudah akan turun sebagai presiden. Negara ini. Mungkin itulah yang menjadi keinginan dari orang-orang tersebut ya guys. Kira-kira apakah yang menjadi motivasi dari para mereka itu ya guys. Apakah memang benar seperti yang saya sebutkan tadi. Karena ada rasa sakit hati. Rasa benci. Dan mungkin juga rasa iri dan dengki. Dengan segala pencapaian yang telah diraih oleh Jokowi ini. Padahal Jokowi ini naik dan menduduki jabatannya yang sekarang ini bukanlah karena ia adalah seorang raja Jawa ya guys. Seperti yang sering diejekkan dan dicacimakikan kepada Jokowi belakangan ini. Ia bahkan tidak pernah bersikap sebagai seorang raja yang harus disembah. Yang harus diagung-agungkan. Seperti saya bilang tadi. Ia mendapatkan perhatian kita semua dulu ketika ia mencalonkan diri sebagai presiden. Adalah berkat kesederhanaannya. Karena ia adalah rakyat jelata. Seorang tukang kayu. Wong cilik. Yang bermaksud hendak mewakafkan dirinya untuk melayani kita semua. Untuk itu ia menyatakan rela selalu berada di lapangan. Selalu belusukan. Dan bahkan ia rela memasuki got atau gorong-gorong untuk memastikan bahwa semuanya oke-oke saja. Yang mana hal itu justru menjadi ejekan bagi kita semua belakangan ini. Bahkan ada yang bilang seharusnya Jokowi ketika masuk got, gotnya ditutup aja. Biar ia mampus di dalam got ya. Dan tidak usah menjadi presiden. Sedemikian dalamnya kebencian terhadap Jokowi ini ya guys. Luar biasa sungguh di luar nalar dan akal sehat kita semua. Apakah lagi yang mungkin akan menjadi penyebab dari semua ini kalau bukan adalah rasa sakit hati tersebut. Rasa iri, dengki, kebencian yang memuncak ke ubun-ubun sedemikian rupa. Sehingga mereka sungguh tidak ingin agar Jokowi ini turun dari jabatannya dengan cara yang baik. Dengan cara yang seharusnya sesuai dengan konstitusi. Semua kesalahan seolah-olah hendak ditimpakan kepada Jokowi. Dan banyak orang menganggap bahwa Jokowi adalah sumber dari segala masalah, segala ketidakberesan yang terjadi pada bangsa ini. Padahal guys, negara ini bukanlah one man show. Bukan hanya Jokowi seorang yang berperan dalam menentukan nasib dari negara ini. Tetapi sesuai dengan konstitusi kita, ada lembaga-lembaga lain yang sama kuatnya atau bisa jadi lebih kuat dari Jokowi sebagai presiden. Yaitunya ada lembaga legislatif selaku pembuat undang-undang atau kita kenal sebagai MPR, DPR, RI. Dan ada pula lembaga yudikatif yang mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang tersebut dan melakukan koreksi apabila diperlukan. Negara ini bukan hanya dijalankan oleh Jokowi sendiri. Jadi kalau ada apa-apa, tidak fair juga lah ya. Kalau semua kesalahan kita timpakan kepada satu orang ini atau satu lembaga ini, yaitunya lembaga kepresidenan. Hal ini cukup membuat saya prihatin ya guys. Mudah-mudahan bangsa kita ini bukanlah bangsa yang tidak tahu berterima kasih atau bangsa yang tidak bisa menghargai jasa dari para pahlawan-pahlawannya. Demikian guys, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada kesempatan video selanjutnya.